Guys, sebelum ada bintang kamu selanjutnya, saya mau mengucapkan selamat tulang tahun buat Bang Sandi dan Mbak Eka. Panjang umur, barokat lovei umriq. Pokoknya bahagia selalu berdua, sakinah mawadah warahmat. Dan, saya juga mau salam-salam buat Ibu Kamelia Malik, Mbak Mia, sama Mbak Isoraya tuh suka nonton program. Nanti bisa hadir kesini ya. Iya, main kesini dong. Juga saya ingin salam buat Moza Pramita dan juga Ibu Dewi Mutik yang selalu nonton. Kamu lagi pagi, ibu Dewi Mutik. Eh, saya boleh gak satu? Kalau saya mau salam sama produser kita, Laode yang lagi sakit ya. Semua, balik lu. Aku mau salam lagi satu dulu. Terima kasih buat Mbak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang selalu menonton kita. Kami semua disini mau mengucapkan. Terima kasih. Eh, satu lagi boleh gak? Terima kasih buat Bapak kita, Bapak CT, beserta Ibu yang selalu nonton programnya. Terima kasih. Selamat amir, dan juga Mbak Mia Putri, kita punya bintang tamu berikutnya. Ini masih sama dengan tema kita. TBL, takut banget loh. Iya. Dia punya ketakutan tersendiri karena kabarnya... Dinar Candy sudah nonton programnya. Yes, DJ cantik yang satu ini sempat pernah kena guna-guna. Di pagi-pagi ambian kita hadirkan, ini dia Dinar Candy. Selamat pagi. Ini semakin mahal gayanya ya, sampai ke sepatunya. Aku lagi banyak kawiran. Coba. Wagi-wangi taman puring ini ya. Dinar Candy, katanya kamu pernah kena guna-guna ya? Ada lagunya loh, King, guna-guna itu. Guna-guna. Guna-guna, guna-guna. Kampunya Mbak Inul. Kampunya Mbak Inul. Kampunya Mbak Inul. Dia ada guna. Sebentar, maksudnya Mbak Inul suka guna-guna. Ih, aku gak ngomong. Apa? Eh, suka kata yang ngomong, Dewi yang ngomong. Bukan gue yang ngomong, King Nasar yang ngomong. Tapi buat sobat-satunya kita mau kasih lihat dulu ya. Ini Dinar Candy pengakuan yang pernah menjadi korban guna-guna. Guna. Gimana sih kamu sama Ridho Ilahi itu putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung karena diguna-guna. Apa karena gimana sih? Ya, gak tau juga. Ya, itu beda apa, beda visi misi kedepannya. Ya, kan bahas mistis. Kenapa bahas Ridho? Ya, kan itu pengakuan Ridho Ilahi. Dia bilang dia merasa bahwa putus nyambung sama kamu karena ada orang yang guna-guna. Dan tidak sepaham. Tidak sejalan. Sorry, aku mau putus dulu. Gue paling benci, paling gak suka ada cowok yang selalu bilang, kita sudah gak sepaham, kita sudah gak sejalan. Hei, para lelaki, kepala kita itu berbeda. Ya, kepala kita itu berbeda. Kalau mau cari yang sepaham, sejalan, gak ada manusia yang sempurna. Gimana caranya kita bisa menerima kekurangan orang lain. Oke. Apalagi sebagai wanita itu kan dia pemimpinnya nih cowok. Kita tuh maunya di Ayomi gitu. Jadi, pas kita lagi gak sepaham tuh kayak diajak ngobrol. Diajak ngobrol kayak, ayo kita ngobrol. Ridho Ilahi, kalau ada masalah diajak ngobrol, bukan diajak konten. Jadi gimana? Ketika dia merasa bahwa kayaknya diguna-guna nih aku sama di Dark Candy, makanya kita berantem terus. Putus nyambung tanggapan kamu gimana sih, Tinar? Enggak sih kalau menurut aku. Tapi justru aku mah kalau ada guna-guna tuh di hal yang lain. Apa? Jadi pernah di rumah aku tuh kayak ada yang naburin. Kayak bekas kayu yang udah... Tuk seksek, tuk seksek gitu. Iya, ditaburin. Tapi rata gitu. Itu rayap kali? Bekas rayap, kungsir? Enggak, itu beneran. Kayak aneh gitu. Terus aku emang ada masalah sama orang. Oh, kalau di rumahku ditaburi garam. Soalnya ularnya gua. Tapi kan kalau masalah ya setiap orang siapa sih di dunia ini yang gak punya masalah. Semua orang juga pasti punya masalah. Sekecil dan sebesar apapun itu selalu ada dalam hidup. Tapi yang lebih parah tuh yang nyerang diri aku. Jadi aku pernah dulu pas lagi kuliah itu pernah bengkak perut sampai setahun lebih. Kayak keras gitu. Tapi udah ke medis. Kemedis, pas dicek ke medis tuh katanya ada kista gitu-gitu. Blah-blah-blah. Terus pas di ronsen ulang tuh gak ada. Tapi tetap bengkak gitu. Ya mungkin asam lambung mah mungkin ya. Enggak, itu setahun lebih. Ah, kamu percaya banget dukun deh. Berhenti-henti. Eh, ini aku ada lambung Gert ya. Ini kalau perse kurus-kurusnya tuh ada. Iya, betul. Tapi si tangannya tuh ampe kurus, mi. Ampe ini tuh tulang doang. Makan banyak tapi ini gak bisa jalan. Makronis itu biasa, guys. Terus, terus, terus. Terus gak bisa jalan kayak gini tuh sakit banget. Jadi harus jalannya segini. Sampai aku berhenti dari kuliah. Gak bisa jalan. Terus sembuhnya gimana? Sembuhnya itu kan nenek aku meninggal. Terus mimpi ke bapak aku. Kan itu bapak tuh udah jual angkot. Apalah buat sembuhin aku pokoknya. Terus nenek meninggal. Terus itu keadaan keluarga tuh lagi susah. Nenek meninggal. Terus mimpi ke bapak. Ini anak ada obatnya. Dimandiin di sumur. Ada namanya sumur gentar bumi dulu. Dimana? Dicari itu. Enggak. Dicari terus ketemunya itu di Sukabumi. Daerah Sukabumi. Di mandiin malam itu juga selama satu tahun. Itu sakit. Ilang kempes. Tapi itu percaya gak percaya. Aku juga gak percaya awalnya. Tapi kan terjadi pada diri aku. Kalau Teria ngeliatnya gimana? Memang ada medisnya saat itu. Cuma kalau sekarang mah gak ada. Ada medisnya saat itu maksudnya? Ada non medisnya. Ada non medisnya. Kalau sekarang mah gak ada. Gak ada ya udah bersih. Gak ada. Karena udah pakai segala macem. Ya udah pakai segala macem. Udah kayak gitu. Menset kamu saat udah sembuh itu ya udah selesai. Baru-baru di mensetnya lagi. Pakai segala macem itu apa ya King? Ya lihat aja sekarang kan lebih cantik. Tapi sekarang kan lebih cantik. Tapi kamu pakai segala-galanya ya. Jangan gak pakai apa-apa. Pakai berimanap. Ya apalagi yang belum terkenal. DJ DJ DJ. Bisa aja loh bedaknya gak boleh ditukar sama yang lain. Ya bener. Oh cuy ini bedakku. Itu kalau kayak gitu loh ngindir gue. Bukan. Maksudnya gini loh. Ada yang kayak gitu terjadi. Ada batang-batanya. Anak Dewi Siti Fatimah. Syaidun I. Sanwazri. Qawang Maghrib. Tuh. Ya ciliraya. Tidak lelang. Tuh. Tuh. Nom. Cinta nasing aku. Tundur nasing aku. Pantesan dia kalau briefing lama ya. dulu yasin Allah masulillah Muhammad gitu aja langsung cantik kalau ngomong-ngomong orang ini lagi ngerol rambut padahal lagi ngerol rambut ya tapi King kalau aku pengen cantik aku suka ke dokter dikirimin orang kayak gitu-gitu jadi langsung dikirimin apa uang bukan apa namanya itu kayak suka merasa kayak aneh gitu terus suka diajiin Oh iya di jaga gitu maksudnya ya tapi kalau Dinar sendiri Dinar kamu percaya nggak sama hal-hal goib itu orangnya punya guru dua orangnya guru dua tapi si gurunya punya pesantren ngapain sih percaya gitu udah Dewi dengerin bukan kalian dengerin nih makanya kalau ada kiai kiai bukan bukan kiai paranormal yang bilang gua punya susuk itu berarti tandanya nggak punya ilmu kenapa guru kita yang sesungguhnya itu ibu kita orangtua ayo bener iya kalau itu ya minta air mama aku minta airnya ma dikasih sama mama ini air mama minum nak mudah sama mama aja cuci kakinya mama beres semua masalah aku juga ngerasa gitu kalau aku habis transfer ke bapak besoknya suka dapet jawabannya itu bener banget itu bener banget itu bener banget itu bener banget itu aku setuju gue beliin mami aku kan dateng di Jakarta habis perceraian ya iya karena kasihan mami aku nangis terus gue beliin dong berliat besok gue sama pacitnya ada program baru guys doooo alhamdulillah alhamdulillah ya bener tapi kan namanya namanya juga hal gaib ya buat temen-temen di rumah juga boleh percaya atau tidak tapi ini memang ya kembali ke diri masing-masing bener kalau ke kamu sendiri apa ya perubahan fisik selain tadi perut tiba-tiba kembung selama satu tahun ada apa lagi ga yang pernah terjadi sama diri kamu ini kembung ya engga gitu-gitu aja sih dulu sih yang apa namanya yang pas kuliah itu yang bengkak perut itu susah kayak kembung mana bapakku lagi apa lagi bangkrut dijual-jualin angkot buat nyembuhin aku itu yang paling susah kenapa emang kamu sakit apa sayang itu bengkak perut nih yang gede banget keras kayak batak kok diginiin juga tapi akhirnya iya kayak batak batak kok itu bahasa indonesianya apa ya batu batak batu batak batu batak kita mau kasih lihat satu artikel ini boleh buat dinarkendi kamu anggapin artikelnya ya mana aku diguna-guna dinarkendi perlihatkan bentol merah di tubuh sempet ada bentol merah yang mana oh iya pernah pernah bentol alergi covid kali ya eh iya gitu kayak mami dulu ya yang merah-merah itu iya yang dia gak masuk 2 minggu jadi kamu pernah bentol-bentol merah gitu pernah pernah itu apa secara medis kamu berobat ke dokter juga gak sih berobat tapi aku tuh suka di backup gitu nanti kayak backup itu maksudnya gimana bukan backup itu ya maksudnya kayak misalkan bapak ini aku merah-merah yaudah kita ngaji yuk kayak gitu-gitu iya takutnya kan ada dari pinggir atau dari mana pinggir mana pinggir mana tapi kan gak harus bentol-bentol baru mengaji kan iya gak harus misalkan jadi lebih gitu jadi diajir mama bapak banyakan iya dinar kamu udah tadi ngomong ada ini dari pinggir takutnya ada kiriman emang selama ini kamu tau kamu ada kiriman gitu ya anak banyak musuh gitu kalau sekarang mah udah minim 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 gitu dulu sekarang aku mau tanya untuk membentengi diri kamu sendiri apa yang kamu lakukan saya ya sholat lah tiap waktu oke sholat itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungka iya dan kalau gak ninggalin sholat tuh rezekinya banyak tuh ada aja iya iya kayak ada aja besok ada sholat tetep jalan masya tetep jalan enggak dong boleh dong moe mana boleh gak boleh gak boleh gak boleh bapakku nonton nama aku juga nonton kamu bilang gitu lo bilang apa sih enggak ini Dewi bercanda sobat ambiar jangan dituruh ya jangan dituruh sama saya jangan dituruh malem kemis kemana malem ini ada acara malem kemis tau eh jangan munafik dong guys sekarang gini lebih baik sholat daripada maksiat terus iya juga sih iya juga sih kadang-kadang orang tuh kalau ngomong dia suka bener gitu iya jangan gitu dong tapi kalau kata-kata yang kadewi tadi itu menyinggung semua menyinggung semua yang ada di sini kita akan ketemu lagi minggu depan sampe bertemu lagi di pasal ya belum belum ada bintang tamu dibelakang udah cetar banget jangan ke belakang dulu jangan kemana-mana sobat ambiar kasihan Barbie Kumalashari udah dikroling dari semalam soal jang kalau kita udah ngasih sekarang dia kasih yang dibayang ga bintang tamu satu ini ya bintang tamu yang ini ahli dukun tuh Tapi gini-gini, Dinar kamu pada akhirnya mencari tau gak sih siapa yang mencoba mengguna-gunai kamu, ngerjain kamu, kamu coba cari tau siapa orangnya gak? Kalau feeling ada, cuman kan kalau yang kayak gitu kita gak bisa ini ya, kayak gak bisa, oh kamu kan gak ada buktinya, gak ada yang bukti pasti. Dinar kamu ngomong kalau feeling ada tapi kekadoi maksudnya kadewi gitu. Wah dong, baik ya malam. Tapi sempet dikit trauma gak? Trauma nih, makanya gak mau tuh berantem-berantem sama orang. Jadi kita itu berantem mendingan langsung aja gitu, daripada iri dengki di belakang. Maksudnya kemarin adu tinju gitu maksudnya. Ayah adu tinju langsung misalkan walaupun gak sama aku aslinya. Oh iya, maksudnya ya olahraga aja yang sportif gitu ya. Nah aku tuh makanya gak mau kayak punya musuh gitu. Jadi kalau ada apa-apa obrolan yang menyakitkan kita ngobrol yuk atau aku langsung whatsapp orangnya gitu. Mohon maaf ada satu pertanyaan yang saya tidak sampe hati untuk mau menanyakannya. Mungkin Dewi Persik silahkan. Sempet katanya Dinar Candy sempet melakukan pesugihan. Ya enggak lah, marahin bapak aku dong. Tapi tertarik gak melakukan pesugihan? Enggak mau, itu mah kan kayak tipu-tipu dunia doang katanya. Emang apa ya kamu lakukan? Wih sebentar, lu nanya sama orang lu tertarik gak pesugihan? Ya kalau gue tertarik masa yang gue bilang live? Eh, tapi kamu yang kamu tau tentang pesugihan itu apa sayang? Karena aku suka nonton tuh di Youtube, di internet. Itu tuh kayak tipu-tipu dunia. Nonton di internet. Eh, gue makin yakin bedak lo kayaknya ada apa-apa. Katanya kalau di internet, eh di internet lagi, di Youtube gitu. Di Youtube. Kalau yang pesugihan itu ada yang ke, apa namanya, ada yang kenaikan, apa sih namanya itu? Kenaikan itu apa? Apa sih namanya itu ada yang, bukan, ada yang... Harus ditukar, ditumbalkan. Iya ada tumbal, terus ada yang dia udah pesugihan, gak sukses juga ada katanya. Dia diwadalin, jadi wadal lagi. Oh, jadi tumbal ya. Diwadal balik. Tapi, buat seorang di nargen. Tapi kan kerjaan kamu udah banyak dari satu titik. Kamu juga DJ yang paling keren, yang banyak tournya kemana-mana. Wih, makannya dia gak butuh pesugihan. Enggak, ah. Karena aku kemarin, makanya nih kan, job aku lagi banyak, lagi hoki sekarang. Karena kan, kemarin itu pas puasa aku ibadah umroh. Kayak, ya Allah, minta dia jepi sebanyak-banyaknya gitu. Alhamdulillah, di jabah doanya. Karena dia jepi itu kan bukan hanya duit. Sehat. Iya, sehat. Banyak teman. Itu yang jauh lebih penting lagi ya. Banyak teman. Coba kamu klarifikasi hal ini, kita mau kasih lihat artikelnya ya. Buat seorang dinar candy. Banyak banget ya. Ngamuk di tuding simpanan, dinar candy, aku cari duit jungkir balik. Ini menarik nih. Iya. Apa marah di tuding simpanan, pertanyaannya. Saya disimpan orang, saya gak mau. Jangan. Oh iya, pernyataan. Kenapa kalau ada yang di tuding, misalkan di simpanan, maksudnya justru bukannya best kalau kita disimpan. Kita best. Kalau iya emang gak rugi. Jadi ini tuh aku bikin video sama teman berdua. Plat nomor aku tuh kan plat nomor aku tuh DJ. Nah plat nomor dia katanya ada nomor plat pejabatnya. Aku kan gak tau kalau aku mah. Dan itu juga di samping dia mobilnya, bukan di samping aku. Tapi kan nuduhnya ke aku, orang-orang. Ih plat nomornya itu si dinar berarti simpanan. Oh, kamu di tuding sebagai simpanan. Iya. Oke. Kalau ada orang menuding kamu simpanan, kayaknya dinar candy simpanan nih. Dalam pikiran kamu apa dinar candy? Ya emang enggak. Kalau aku misalkan simpanan orang kaya gitu, videonya gak ugal-ugalan. Pasti rapih-rapih. Gitu-gitu. Aku kan punya temen pacar-pacarnya orang kaya banget tuh. Jadi fotonya rapih banget. Karena emang gak boleh kan. Kalau orang kaya, pasti maunya ceweknya itu yang elegan. Tapi kalau ada mau. Mau tapi yang single. Eh, jangan kena pacar. Boleh-boleh lagi nonton loh. Gimana sih? Emang masih? Masih, Mi. Masih. Aku tuh susah. Mungkin cari yang agak lebih mateng deh biar gak kayak gue. Oh, masuk, Eko. Masuk lagi. Eh, dinar beneran masih? Masih kayak aku tuh yaudah jalanin aja. Jadi aku tuh males cari-cari cowok gitu. Masa putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Aneh deh. Males cari-cari cowok kan cowok dateng biasanya. Eh, kalau kita gak milah kan takutnya cowok-cowok mau kon itu apa? Iya, iya, iya. Kita mau kasih liat nih buat dinar kayak ini. Ini ada komentar-komentar dari netizen ya. Boleh silahkan kamu tanggapi komentar dari netizen. Wah, ini dinar kayaknya happy-happy aja barang branded. Branded. Kerja kita. Kerja kita gak tau eh. Punya barang-barang mewah. Punya barang-barang mewah. Udah pasti simpenannya. Makin sini makin berduit ya, Kak. Jadi simpenan siapa sih, Kak? Kak, kalau aku sih pasti support Kak Dinar. Karena aku udah tau perjuangan hidup Kak Dinar yang sesungguhnya. Hei, kalian jangan selalu menganggap reme pekerjaan orang. Bahkan meruduh kalau Kak Dinar simpenan. Emang bener sih sebenernya. Gak gitu. Gak gitu. Giniar. Ih, tapi aku gimana ya rasanya disimpenan kayaknya tuh gak harus ngeluarin tenaga banyak gitu. Siapa bilang? Ini. Eh, eh, eh. Eh, siapa bilang? Ini tetap kerja. Enggak. Ini tau kerja kelas. Apa gua simpenan siapa? Simpenan aku dong. Pengen itu sesekali kayak gitu ya. Dikasih-kasih. Aduh, kalau jadi simpenan mah gak mungkin jualan tas, jualan apa aja lah ya. Ini sibuk banget. Jualan jamuk, jualan sambel. Dinar Kendi, apa yang kamu mau sampaikan untuk netizen yang suka julid komentar ke kamu? Kirain sampaikan untuk para simpenan. Simpenan. Ada yang mau simpen saya? Bahkan temen Arisan aku banyak semuanya. Simpedes ya, simpedes. Oh, kamu banyak temen Arisan simpenan, gimana sih maksudnya? Atau temen Arisan yang punya banyak simpenan? Itu beda loh? Disimpen mereka. Cuma aku tuh dulu idealisnya, aku tuh kayak gak mau, aku temenan sama yang suka itulah. Simpen. Iya, cuman tapi lama-lama. Aku ketularan. Lama-lama apa? Lama-lama. Tidak, kayak aku merasakan kerja keras tuh susah kok mereka enak gitu. Dulu kayak sedikit iri mungkin. Cuma kalau sekarang, oh ternyata bisa making bisnis sama mereka juga gak apa-apa. Yang penting kan positif, aku gak ikut-ikutan masalah gitunya. Tapi silker pertemanan menentukan masa depan kamu. Gak apa-apa sih, nanti tobatnya nanti sekarang nakal dulu. Tapi kita tidak boleh menghakimi simpanan, siapapun itu mereka. Karena simpanan kalau menurut aku secara pribadi sih itu hal yang baik. Karena orang kaya jelas punya banyak simpanan. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi Pagi Api. Terima kasih telah menonton!